selamat menikmati Halo anak-anak, soleh terlihat, terjumpa kembali dengan Ustazah Kurnia Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat Belum kerajaan, kita baca basmala terlebih dahulu Materi Al-Islam tema 4 adalah Kisah Abdullah bin Abbas Tujuan pembelajaran ini adalah Agar siswa dapat meneladani sifat Abdullah bin Abbas dalam menuntut ilmu Yuk dengarkan kisahnya Abdullah bin Abbas adalah salah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW Ia memiliki banyak ilmu dan ketakwaan yang tinggi Ia dilahirkan 3 tahun sebelum hijriah Pada usia anak-anak, ia sangat dekat dengan Rasulullah Beliau mengisahkan Ketika Nabi Muhammad SAW masuk kamar balik Maka aku sediakan untuknya air wudhu Lalu Nabi bertanya Siapa yang menyediakan air wudhu ini? Ketika beliau diberitahu bahwa Ibn Abbas yang menyediakan Lalu beliau berdoa Allahumma faqihu fitin Ya Allah, pandekanlah ia dalam agama Abdullah bin Abbas Belajar dari Rasulullah SAW Namun ketika Rasulullah wafat Abdullah bin Abbas belajar dari para sahabat yang lain Beliau berkata Jika ada berita tentang hadis pada salah satu sahabat Rasulullah Maka aku segera mendatangnya walaupun saat tidur siang Abdullah bin Abbas sangat menghormati gurunya Suatu saat ketika beliau berguru Pada seorang sahabat Ia bercerita Di muka pintu rumahnya Aku berbaring Beralaskan pakaian luarku Kadangkala Angin berhembus menerpaku Sebenarnya Tuhan rumahnya pasti membukakan pintu Bila aku mengetuknya Tetapi Aku takut mengganggu tidurnya Suatu hari Beliau ditanya Bagaimana cara mendapatkan ilmu Beliau menjawab Dengan lidah yang gemar bertanya Dan akal yang suka berpikir Beliau sangat menghargai kedudukan ulama Lihat saat Said bin Sabit Seorang penulis wahyu Dan orang yang terkemuka dalam ilmu waris Hendak menaiki keledainya Abdullah bin Abbas Segera berdiri Untuk memegangi keledainya Karena ilmu yang dimilikinya Ibnu Abbas menjadi penasehat Pemimpin negara Meski usianya Masih sangat muda Demikian cerita kisah Abdullah bin Abbas Semoga bermanfaat Demikian anak-anak soleh soleh-solehah Kisah teladan Abdullah bin Abbas Semoga kita dapat meneladani Sifat beliau dalam menuntut ilmu Alhamdulillah Pembelajaran Al-Islam Materi pertama sudah selesai Ustazah mohon maaf Jika ada salahnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati